Jadi, trik live record di sini, kita ada dua prosedur ya, atau dua cara. Yang pertama, kita pastikan audionya bagus. Yang kedua, kita pastikan videonya merekod pada saat kita live. Alat yang seperti ini, ini membantu untuk kita live record. Membantu masuk dulu si audio vokal dan instrumen gitar masuk ke DAW FL12. Kenapa harus ke FL12? Karena di soundcard fokus ke solo ini tidak menyeriakan echo ataupun repop. Jadi, saya menggunakan reverb dan delay untuk penambahan efek. Selain dari reverb dan delay, saya juga mengurangi noise pada saat live. Nah, nanti kalau mastering sudah beres, lalu diformat menjadi MP3. Pada saat MP3 sudah jadi, dimasukkan ke HP karena saya mengedit di HP. Lanjut mengedit ke HP menggunakan kinemaster. Dan jangan lupa, video yang sudah direkod pada saat live itu jangan dihapus. Karena nanti akan disinkronkan. Disinkronkan di game master. Kalau ini siap, jangan lupa untuk mic condenser yang tipe Samsung C1 ini harus dibantu dengan Phantom atau yang disebut dengan 48V. 8V di sini dibigit, maka akan nyala. Ini masukkan ke gitar. Volume-nya kalian atur pada saat nanti sebelum live record. Cara mengetahui pengaturannya kalian menggunakan headphone. Headphone. Tep. Nah, setelah ini, kalau siap setelah seperti ini, kalian masuk ke DAW yang ada di laptop. Yaitu FL12. FL Studio 12. Sebelum menginjak ke yang lain, kalian pastikan dulu di option, lalu audio setting. Di audio setting, dilihat dari device-nya harus langsung ke focus rate USB solo. Setelah pilih USB solo, kalian lihat juga yang ada logo seperti mixer ya. Di sini ada pilihan, jadi pilihan input 1 dan input 2 dipilih. Nah, atur volume gitar dan volume mic condenser. Nanti suaranya kalau yang pilih input 1 dan 2 ini ada kiri kanan ya. Di kanan ini dominan mic condenser, sedangkan di kiri dominan gitar. Kesini, jadi masuk ke rekaman dulu. Nah, pilih yang ini. Kan timbul yang merah. Lalu, pilih yang kedua. Nah, ini sudah mulai. Mereka merekod. Kalian mainkan saja. Tapi, HP juga harus siap. Setelah semuanya beres, disini kalian mastering. Nah, cara memasteringnya seperti apa, ikuti terus ya. Oke teman-teman, ini adalah sampel yang sudah jadi live record. Cara memasteringnya adalah, yang pertama kita klik di sebelah sini ya. Langsung edit sampel. Nanti akan muncul seperti ini. Kita muncul, perbesar saja. Anggur sampel yang ini. Yang kecil, sedikit. Karena ini untuk menghilangkan noise. Ini trik untuk cara menghilangkan noise. Klik ini. Setelah di klik, diperkecil lagi. Pastikan semua yang disini putih. Nah, contoh kalau ini kan ada yang hitam. Pastikan ini putih semua. Pastikan putih, pastikan putih. Kulga putih. CTRL A. Control A. Pilih yang ini lagi. Lalu, resep. Ini akan memproses. Sebentar, untuk lumayan lama. Ini sedang memprosesnya. Nah, sebentar lagi beres. Oke. Nah, sesudah beres. Hilang seperti ini. Jangan lupa kalian klik yang ini. Saya tidak tahu namanya, ya apa yang namanya. Cuma klik saja. Sudah di klik. Baru, klik yang ini. Kalau di belakang ada. Nambah. Setelah itu, yang ini matikan saja. Yang atas. Lalu, kita control. Untuk memastering. Cara memastering ini. Pastikan ini di klik dua kali. Di atasnya, yang bagian ini. Nanti akan keluar seperti ini. Pilih yang track. Tracknya yang. Satu. Satu. Kita ambil ini lagi. Setelah itu. Nah, ini kan track satu. Di sini satu. Nah, ini. Yang sudah saya masukkan tadi malam. Efek-efeknya. Yang pertama. Kalian pilih yang. Ripon. Ripon dua. Dan yang kedua itu. Yang pilih yang delay. Ini dikurangin karena delay-nya terlalu banyak. Kalau yang ini terlalu banyak. Setelah itu, echo. Equalizer mungkin. Nah. Di sini diatur bagaimana selera kalian saja. Nah, mungkin. Kalau sudah memastering seperti ini. Kalian lanjut ke. Tinggal dipinjit. Yang namanya ship. Sama CTRL. Berbarengan. Lalu pencet R. Lalu save. Ini untuk menjadi format mp3 ya. Lalu pencet start. Nah. Akan seperti ini. Maju sampai 133. Ini baru 30. 34, 35, 36, 39, 40, 42. Tunggu sampai 130. Terima kasih. 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 Engkau tahu aku mencintainya Dan tak ada yang bisa mengganti dirinya Tuhan hanya dia yang selalu ada Dalam angganku, dalam benangku Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.